Kita beralih ke Ogan Komaring Ulu Selatan, pemirsa tindak lanjuti koordinasi KPU terkait pemeriksaan kesehatan pasangan calon bupati. Dinas Kesehatan Ogan Komaring Ulu Selatan rekomendasikan dua rumah sakit. Setelah dilakukan koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kebupaten Ogan Komaring Ulu Selatan terkait pemeriksaan kesehatan bakal calon bupati dan wakil bupati tahun 2024, Dinas Kesehatan Kebupaten Ogan Komaring Ulu Selatan merekomendasikan dua rumah sakit di Provinsi Sumatera Selatan. Ada pun dua rumah sakit tersebut yakni rumah sakit Siti Fatimah dan rumah sakit Dr. Muhammad Hussein Kota Palembang. Dinas Kesehatan Ogan Komaring Ulu Selatan merekomendasikan dua rumah sakit tersebut, antara rumah sakit umum daerah Ogan Komaring Ulu Selatan belum memenuhi syarat yang tertuang. Dalam keputusan KPU Republik Indonesia No. 1090 tahun 2024 tentang pedoman teknis pemeriksaan kesehatan bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati Ogan Komaring Ulu Selatan tahun 2024. Pemeriksaan tersebut terdiri dari tes narkotika, tes kesehatan jasmani, dan tes psikologi. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan kondisi kesehatan calon kepala daerah yang akan bertarung agar prima dan siap memimpin. Penetapan rumah sakit yang menjadi rujukan pemeriksaan kesehatan bagi calon bupati dan wakil bupati akan dilakukan oleh KPU Ogan Komaring Ulu Selatan melalui plenu setelah menerima rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Jadi kami kemarin sudah berkoordinasi, jadi karena pemeriksaan di rumah sakit umum daerah Kabupaten Ogan Komaring Ulu Selatan yang diminta oleh keputusan nomor 1090, kita belum ada salah satunya ada ke pemeriksaan rohani karena kita belum mempunyai dokter psikiater dan MRI kepala. Jadi kita di sini kami merekomendasikan untuk KPU, untuk pemeriksaan bupati dan wakil bupati, KPU, kami merekomendasikan ke rumah sakit Siti Patimah atau rumah sakit umum Provinsi Sumatera Selatan.